Intro Persib Bandung merilis jersi yang akan mereka kenakan di kancah FC ACL 2 Jersi tersebut dirilis secara resmi pada selasa kemarin di Geraha Persib Dengan model 2 pemain senior, yakni Ahmad Jofrianto dan Deddy Kusnodar Persib Bandung menggandeng sponsor tunggal yakni PT Indofood Sukses Makmur TBK Kostum ini mengusung moto semangat biru di Asia Dan Indomie akan menjadi satu-satunya sponsor yang terpampang di bagian dada Jersi Persib versi ACL 2 ini sebenarnya bertipe serupa dengan kostum yang dikenakan Awak Maung Bandung Pada termen promosim Piala Presiden 2024 kemarin Pada Piala Presiden 2024, Persib Bandung mengenakan jersi bertemakan Bandung Lautan Api Dengan motif api abadi berwarna biru Tema tersebut diambil sebagai cerminan dari semangat perjuangan klub dan juga Boboto Hingga bisa mereglar juara Liga 1 musim lalu Komersial Direktur PT Persib Bandung bermartabat Sandi Tantra mengungkapkan Alasan Persib Bandung memiliki Mbali Indofood sebagai partner di kanca antara klub Asia Persis seperti saat Persib Bandung tampil di APC Cup 2015 Kemitraan ini tidak lepas dari komitmen dan kesetiaan Indofood Bekerja sama dengan Persib Bandung selama kurang lebih 10 tahun terakhir Saat ini Persib Bandung tercatat sebagai salah satu klub sepak bola Dengan jumlah fans terbesar di Asia Dengan total lebih dari 22 juta penggemar Tampilnya Persib Bandung di kompetisi tingkat Asia diakini Akan menyedot atensi yang semakin luas dari penggemar sepak bola Sementara itu dua pemain senior Persib Bandung Ahmad Jufrianto dan Dedekus Nandak Hadir menjadi perwakilan pemain dalam peluncuran jersi terbaru Persib Bandung Untuk dipakai di kompetisi Asia AFC Champions League 2 Dua pemain yang sudah pernah mencicipi tampil di kompetisi ACL 2 Saat masih bernama AFC Cup di 2015 lalu ini Memberikan komentarnya terkait jersi terbaru ini Dado berharap jersi ini bisa membawa prestasi untuk Persib Bandung di kanca Asia Paling utama sebagai pemain itu yang kita kenalan di pertandingan Kalau lihat jersinya bagus, pasti mempengaruhi permainan Jadi jersi paling sangat penting Saya lihat desain sekarang bagus Mudah-mudahan membawa Persib menjadi juara nanti Jelas Dado Ahmad Jufrianto yang sekarang menjabat sebagai player code juga mengungkapkan Harapannya untuk jersi terbaru ini Dia ingin jersi ini menjadi cermin warga Jawa Barat yang mempunyai semangat yang berkobar untuk berjual Jersi identitas sebuah klub Yang jelas bagaimana kita sebagai pemain mengaplikasikan di pertandingan Jadi yang jelas apa yang kita pakai Kita mencerminkan warga Jawa Barat Memang Persib tim besar Harus bisa bersemangat lagi di Asia Jelas Ahmad Jufrianto Peluncuran jersi hanya Persib Bandung untuk ACL 2 ini membuat segelintir bobotong Merasa kurang puas Karena jersi yang pernah dikenakan di masa para musim Liga 1 dari 24 kemarin Membuat Persib Bandung tampil kurang menjanjikan Seperti diketahui pada kompetisi Piala Presiden 2024 kemarin Persib Bandung harus tersingkir dari fase grup setelah hanya meraih 1 kali kemenangan Dan menelan 2 kali kekalahan dengan total raihan 3 poin Boboto menilai jersi yang pernah dikenakan di ajang Piala Presiden tersebut Seolah membawa siap Dan Boboto tidak ingin hal terlupa terjadi Setelah Persib Bandung mentas di kompetisi Asia Seperti diketahui Persib Bandung akan mulai berjuang di ajang ini Pada tanggal 19 September 2024 Melawan wakil dari Thailand Yakni Ford FC di kandang Pemain yang baru saja pulih dari cedera Mark Anthony Klopp Memberikan komentarnya terkait adanya pelemparan botol Dan juga bungkus mie instan ke dalam lapangan Ketika pertanggalan Persib Bandung melawan Arema Usai Pelemparan terjadi usai Persib Bandung bermain imbang 1-1 Melawan Arema FC pada pekan ketiga Liga 1 Klopp terlihat kecewa sekali dengan apa yang terjadi Terlebih sebenarnya Persib Bandung juga belum kalah di Liga Dan selalu dapat mencerah gol di setiap pertandingan Klopp juga mengungkapkan bahwa Persib Bandung mungkin perlu membebankan sanksi kepada Boboto langsung Apabila terjadi denda yang diakibatkan oleh kelakuan Boboto Bagi supporter tentunya kita harus bisa memahami bahwa sepak bola terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan Jangan sampai kita melakukan rasa kekecewaan kita kepada hal-hal yang merugikan Baik bagi diri sendiri maupun manajemen Persib Bandung Kita menang bersama, imbang bersama, dan kalah bersama Kalau kita imbang 1-2 kali dan mereka tidak dukung kita lagi Kalau menang mereka tidak usah support lagi Ini sepak bola, ada waktu baik dan tidak baik Sekarang kita belum kalah juga Terus sepak bola, tidak bisa selalu menang Kita coba semaksimal mungkin untuk Boboto Semuanya tahu kita ingin membuat mereka senang Ya, mereka harus belajar Karena nanti ada sanksi, klub harus bayar lagi Masalah buat Persib Bandung lagi Kalau sampai terkena denda, mungkin Persib harus kasih denda itu ke Boboto Mereka harus bayar sendiri Jelas Mark Antony Klopp Kapten tim Persib Bandung, Mark Antony Klopp mengungkapkan perasaannya Atas kekecewaan Boboto terkait hasil imbang melawan armai FC pada minggu kemarin Peman yang baru sembuh dari cedera ini mengerti akan perasaan pendukungnya Namun ia juga kecewa karena ada umpatan dari tribun untuk tim Persib Bandung Klopp juga mengingatkan bahwa supporter seharusnya mendukung tim dalam keadaan apapun Tidak hanya ketika Persib Bandung menang dan juara saja Klopp juga berharap Boboto dan tim Persib Bandung agar sama-sama belajar Dan bekerja keras bahwa tujuan mereka itu sama Yakni meraih kemenangan Pertama-tama saya mengerti fans sepak bola Selalu mau menang Mereka ber tiket untuk datang ke stadion Karena mereka mau lihat kita menang Tapi sepak bola tidak selalu bisa menang Dan saya kecewa mereka ada umpatan hari ini Karena kita ingin menang juga untuk kita sendiri Keluarga Dan klub ini Kita coba semaksimal mungkin Kalau kamu menyebut kamu adalah supporter Supporter adalah yang mendukung Satu dalam kondisi baik dan tidak baik juga Kita juara kemarin semua dukung Persib Sangat bagus Kalau kita imbang Dan tidak dukung lagi Itu bukan supporter Dan semoga mereka mengerti Mereka harus belajar Dan kita juga harus bekerja keras Kita ingin menang juga Jelas Mark Antony Klopp Gelandang serba bisa Adam Alis Mengungkapkan perasaannya kepada awak media Mengenai kesempatan bermain dari menit awal Untuk pertama kalinya bersama Persib Bandung Ia tampil di pekan ketiga Liga 1 Sa Persib Bandung menjamu RMFC Dengan skor akhir 1-1 Pemain yang datang dengan status pinjaman Dari Borneo FC ini mengatakan bahwa Ia sangat senang dipercaya Bojanoda Menjadi pemain starter Meskipun sedikit grogi di awal Adam Alis juga mengatakan Proses adaptasinya di Bandung Yang berjalan lancar Karena banyak rekan-rekannya Yang sudah ia kenal Dari sebelum bergabung dengan Persib Bandung Di akhir kesempatan Adam Alis juga mengungkapkan rencananya Selama masa jeda pertandingan internasional Persib Bandung akan kembali bertanding Laga tandang pada tanggal 11 September Melawan PSM Makassar Perasaannya sangat senang Bisa main dari menit awal Dan pertama debu Saya rasa tadi cukup grogi Tapi lama-kelamaan bisa terbiasa Dan Alhamdulillah lebih baik Adaptasi di Bandung cukup baik Karena sudah saling mengenal juga sebenarnya Sama teman-teman Mungkin mau ke Jakarta dulu Ketemu keluarga sambil jaga kondisi Jelas Adam Alis Hasil imbang melawan RMFC Tidak cukup bagi Taran Delfino Menurutnya Persib Bandung Berhak untuk mendapatkan kemenangan Dalam pertandingan lanjutan Liga 1 Yang mentas di Staden Sejarah Harupat Pada minggu kemarin Persib Bandung harus puas bermain imbang Dengan skor 1-1 di laga ini Sempat tertinggal lebih dulu Persib Bandung tidak menyerah Dan tampil mendekat Satu gol balasan mampu dicetak Dimas Raja Tetapi usaha lainnya Tidak bisa membuahkan gol tambahan Banyak peluang yang didapatkan Persib Bandung Termasuk dari kakinya Pada menit-menit akhir pertandingan Saat menerima umpan dari BK Putra Nugraha Tetapi masih mengarah ke keeper Menurut Taran Timnya tidak cukup klinis Memanfaatkan peluang mencerah gol Ke gawang RMFC Diakui olehnya Bahwa raihan satu poin Bukan hasil yang dicari Apalagi dalam bagas sebelumnya Persib Bandung juga ditan imbang Dewa United Untuk itu Taran Delfino meminta Tim untuk tetap kompak dan berjuang Untuk bangkit di laga berikutnya Kontra PSM Makassar Ini tidak cukup bagi kami Kami memiliki mentalitas untuk memenangkan pertandingan Kami mengarahkan yang terbaik Di babak kedua mempunyai banyak peluang Tapi sepak bola kadang seperti itu Kadang bisa saja kami melepaskan dua tendangan Dan mencerak gol dua kali Kami melepas sekitar 6-7 kali percobaan Tetapi hanya mencerak satu gol Kami harus fokus ke laga berikutnya Kami juga merasa kecewa karena ingin menang Tapi ini sepak bola Kami harus terus bersama-sama Kami akan berjuang Dan bersiap untuk pergi ke Makassar Demi meraih tiga poin Jelos Tayron Delfino Di masa jeda internasional Usai pekan ketiga Liga 1 2024 terambung Latif Persib Bandung Bojenodak akan memfokuskan timnya Pada pembenahan Ya Usai pekan ketiga Pada akhir pekan ini Liga 1 musim dari 2024 Akan libur memasuki masa jeda internasional Viva Match Day bulan September 2024 Liga 1 akan kembali digelar Pada tanggal 11 September mendatang Libur selama lebih dari dua pekan ini Akan dimanfaatkan Bojenodak Untuk mengasah kembali beberapa sektor Yang dianggap belum maksimal Kelas satunya adalah mempertajam peluang dari bola mati Selain itu Bojenodak juga sedikit lega Karena libur kompetisi ini akan menjadi keuntungan Untuk beberapa pemainnya Yang masih dalam masa pemulihan cetra Kelas satunya adalah David Da Silva Di laga pekan ketiga Liga 1 kemarin David Da Silva masih absen Namun Hodak senang karena Mark Antony Kock dan Beckham Putra Nugraha Sudah bisa diturunkan Meski hanya 15 menit di akhir laga Hal baiknya adalah Mark Klock sudah kembali Beckham juga sudah kembali Jadi kami memiliki pemain tambahan Kami juga terus memantau David Apakah sudah bisa kembali atau belum Karena tidak hadirnya dia Membuat kami sememainkan gaya bermain yang berbeda Jelos Bojenodak depan Jel XV Shereem Kau Tidak 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 Kau Terima kasih telah menonton!